Dr. Eka Wahyu Pramono, yang pertama, bukan hanya Indonesia, tapi yang pertama dari Asia Tenggara yang berhasil beroperasi di dalam pembelajaran. Jadi, biar saya mengikuti tentang pembelajaran pembelajaran. Pembelajaran pembelajaran, kamu tahu, adalah pusat pembelajaran. Contohnya, jika dokter mengatakan bahwa kamu sudah berpada pembelajaran, contohnya, kamu ada penyakit trafik yang terjadi, dokter mengatakan bahwa kamu berpada pembelajaran, itu bermaksud kamu berpada. Meskipun, hati kamu masih berbohong. Nah, seperti yang dikatakan Prof VK, inilah prosedur dari operasi brainstem atau batang otak itu lho. Nah, tahu nggak sih kalau sebelumnya batang otak itu merupakan organ yang disebut no man's land? Oh iya, yang dianggap sebagai daerah yang tidak mungkin disentuh, apalagi dioperasi ya, karena merupakan daerah di mana nyawa dan saraf-saraf vital berada. Nah, betul itu. Nah, karena saking berbahayanya, nggak banyak gitu yang mau kerjain. Tapi, sebagai seorang yang suka tantangan, Prof VK berhasil mengoperasi batang otak yang disebut no man's land itu pada tanggal 20 Februari 2001. Seperti kata pepatah, nothing's great, whatever easy. Keren banget. Selain itu, Prof VK juga piawai kan ya dalam melakukan operasi giant aneurism dan berbagai jenis operasi mikro dengan kerumitan dan resiko sangat tinggi. Yup, keahlian dan prestasi yang dimiliki Prof VK ini membuat beliau go internasional loh dan diundang oleh banyak universitas yang bergengsi di manca negara. Nah, beliau sudah pernah menjadi guru kuliah tamu di berbagai negara selama kurang lebih 25 tahun ini. Salah satunya adalah pada tahun 2007, Prof VK menjadi visiting professor bersama dengan Dr. Petra di number one university in the world. Yang gedungnya keren banget itu loh yor, Avoid Medical School. Dr. Petra yang saat itu masih merupakan mahasiswa pedokteran diajak oleh Prof untuk ikut melihat world class medical school itu. Yup, dan di Harvey Cushing Room di mana Prof VK dan Dr. Petra berfoto adalah tempat untuk pertama kalinya operasi menggunakan mikroskop atau microsurgery. Keren banget gak sih? Eh, tapi bahkan sebelum menjadi spesialis beda saraf, saat Prof VK masih menempuh pendidikan residen untuk beda saraf, beliau sudah aktif untuk ikut dalam acara-acara kongres di luar negeri. Pada tahun 1989, beliau naik kapal selama dua hari menuju Singapura untuk menghadiri Asian Congress Neurosurgery di Singapura bersama dengan Prof. Iskarno yang merupakan guru dari Prof VK yang memotivasi sehingga Prof VK menjadi seperti sekarang. Halangan dalam ekonomi tidak menghalangi Prof VK untuk hadir dalam acara tersebut. Buktinya tidak harus naik pesawat, tapi bisa juga naik kapal untuk sampai pada tujuan. Wah, sebuah dedikasi sekali ya Yoreh ternyata Prof VK ini. Selama 25 tahun ini, ternyata Prof VK selain sebagai seorang dokter dan guru besar dalam bidang beda saraf, serta sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kelita Harapan, beliau juga ternyata sangat aktif dalam mengikuti berbagai simposium. Sebagai contohnya, pada tahun 1993, Prof menghadiri Young Neurosurgery Congress yang berturut-turut di Toyoake, Sapporo, dan Osaka, Jepang. Dimana Prof beritemu dengan Prof Tetsuo Kano yang merupakan orang yang sangat berpengaruh untuk kemajuan Asian Neurosurgeon. Selain itu, beliau juga diundang untuk mengisi kuliah tamu di berbagai universitas semacam negara. Pada tahun 1995, beliau menerima undangan dari Asian Oceanan Schoolway Society atau disingkat sebagai AOSBS, Kongres di Islamabad, Pakistan. Pada 1997, Prof. Eka juga hadir memberikan lecture di Asian Oceanan Schoolway Society di Mumbai, India. World Congress Neurosurgery di Marrakesh, Morocco pada tahun 2005. University of Arkansas for Medical Science sebagai visiting profesor dalam bidang neurosurgery pada tahun 2007. Nah, selain itu, Prof. Eka juga menghadiri World Academy of Neurosurgery di Massachusetts General Hospital Boston, USA pada tahun 2008. Prof. Eka terpilih menjadi member dari World Academy of Neurosurgery yang pertama diadakan di Atterdam, Massachusetts. Nah, di Atterdome ini adalah lokasi pertama manusia dioperasi dengan pembiasan sekitar 400 tahun silam. Yang jadi dibuat memoriam gitu di sana. Keren banget nggak sih, Yor? Keren banget! Nah, dua tahun setelah World Academy di Massachusetts, dilanjutkan dengan acara World Academy di Iguazu Falls, Brazil. Di mana Prof. Eka juga tidak menyenyakkan kesempatannya untuk melihat keindahan alam juga lho. Prof. Eka menyempatkan dirinya untuk mengunjungi Iguazu Falls di Brasilia. Sampai naik kapal, terus disiram-siram gitu sama air terjun. Wah, seru sekali ya! Nah, di USA kita lanjut ke tetangganya nih, yaitu Kanada. Tepatnya di kota Toronto, di mana Prof. diundang untuk memberikan guest lecture pada tahun 2009. Di mana Dr. Julius juga ikut menghadiri acara tersebut. Kemudian, World Federation of Neurosurgical Societies, School-based Course, Asian Australian Society of Neurological Surgeons, AOSBS, dan World Academy of Neurological Surgery meeting pada tahun 2010 di Universitas Milita Harapan dan di Bali, Indonesia. Nah, Prof. Eka terpilih sebagai Presiden AOSBS dan memberikan kata sambutannya di acara tersebut. Mahasiswa FK UPH juga selalu diajak menjadi panitia internasional supaya ada pengalaman dan ikut go internasional lho. Prof. Eka juga memenuhi undangan untuk memberikan lecture association Colombian Neurosurgical Congress di Kolombia pada 2010. Selanjutnya, YFNS Course di Neurobiki-nya pada tahun 2011. Menjadi speaker di American Association di Neurological Surgeons di Denver, Colorado pada tahun 2011. Nah, selanjutnya kita mau ke mana lagi nih, Yor? Nah, selanjutnya kita ke The Land of the Morning Come, South Korea. Gimana links Korea aku, udah keren gak? Ya, udah keren sih, tapi belum sekeren Prof. Eka nih yang diundang langsung ke Korea untuk membawakan lecture di Pudang Seoul di Hakkyo, Pyongwon atau Seoul National University Pudang Hospital di Korea pada tahun 2011. Selanjutnya, WFNS Educational Course Ulan Bator, Mongolia pada tahun 2011. Interim meeting WFNS pada September 2011 di Pernambuco, Brazil. Syaiqa, Prof. Eka juga diundang sebagai speaker di Sian, Tiongkok pada 2011. Sebagai guest professor di Fujian Institute of Neurosurgery pada tahun 2011 di Fujian, Tiongkok. Ternyata, di Fujian, Tiongkok adalah tempat lahirnya almarhum kakeknya Prof. Eka. Nah, dari Fujian, kita terbang lagi ke sisi dunia lainnya, Buenos Aires, Argentina. Tepatnya, di University of Buenos Aires School of Medicine. Prof. Eka juga pernah mengisi guest lecture di Institute of Neurological Science di Southern General Hospital Glasgow, UK pada tahun 2012. Selanjutnya, menjadi guest speaker di Nagoya Daigaku Igakubu atau Nagoya University School of Medicine di Jepang tahun 2012. Nah, Prof. Eka pernah belajar 3 bulan pada tahun 1992 di bawah Kenichiro Sugita Kyojusama dan Yoshio Suzuki-san yang merupakan guru dan sahabatnya sampai akhir hayang. Nah, dulu sudah pernah belajar di sana, sekarang Prof. Eka kembali lagi ke The Land of the Racing Sun itu untuk mengajar. Hei, machi de. Hontoni sugoi desu ne. Ngomong apa sih, Lix? Never mind, yor. Kita lanjut aja yuk. Nah, selain Jepang, Prof. Eka juga pernah sempat memijakkan kakinya kembali ke Big Five Top Global University yaitu Oxford University Hospital. Nah, Prof. diundang untuk memberikan guest lecture pada tahun 2012. Nah, selanjutnya dari Eropa kita lanjut ke Benua Afrika. Prof. Eka juga diundang oleh Association of Neurosurgical Science of Ethiopia dan Neurosurgical Section tahun 2012. World Federation World Federation Eurosurgical Society tahun 2012 di Lichang, Tiongkok. Life blog is trauma dan Asian Oceanian School World Base Surgery Congress pada Oktober 2012 di Beijing, Tiongkok. WFNS Educational Course pada November 2012 di Bangladesh. Asian Congress of Neurological Surgery pada tahun 2013 di Sibu dan Desember 2013 di Manila, Filipina. World Federation Neurological Societies atau WFNS tahun 2013 di Santiago de Chile. WFNS tahun 2013 di Rusia Novosibirsk, Siberia. Gagas Profesor dan Speaker di Jepang pada tahun 2013 Mengajari di Pakistan Society of Neurosurgeons pada tahun 2014 Tau nggak bahwa Profesor Eka pernah belajar di Jerman yaitu Dusseldorf? Nah, beliau tidak lupa dengan tempat di mana beliau menempuh ilmu. Sekarang, giliran Profesor Eka yang kembali untuk mengajar di Jerman yaitu di Berlin. Lalu, walau dulu kita pernah dijajah Belanda selama 3,5 abad, tapi Profesor Eka membuktikan bahwa justru kita tidak harus membalas mereka atas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Seperti pepatah membalas air tuba dengan air susu. Sekarang, seperti yang dilakukan oleh Profesor Eka, beliau memberikan guest lecture memberikan ilmunya di Belanda pada tahun 2014 di Tilburg, Belanda. Nah, di Kamboja, Profesor Eka diundang ke Cambodian Society of Neural Surgery untuk memberikan lecture pada tahun 2015. Setelah itu, Profesor Eka juga diundang sebagai Visiting Profesor di India. Kita balik lagi nih ke Korea di mana Prof menjadi Visiting Profesor di sana. Lalu, juga pada tahun 2015, American Congress of Neurosurgery di New Orleans. Nah, salah satu cara Prof Eka untuk mengajar muridnya nih ya dan timnya yang unik itu adalah dengan mengajak mereka untuk ikut ke simposium dan guest lecture yang beliau hadiri untuk mengajarkan secara langsung nih Yor melalui pengalaman dan juga menjadi Invited Speaker itu kayak gimana sih di acara-acara simposium dan undangan di berbagai negara itu. Lihat deh, ini video Prof Eka pas beliau lagi ice tracking di El Calavate, Argentina yang merupakan one of the prettiest glaciers in the world. Nah, kapan lagi Yor bisa jalan di atas ice glacier gitu pakai sepatu yang ada pakunya gitu? Nah, wah itu sih pastinya lifetime opportunity banget sih. Itu airnya bisa diminum lagi di area glaciernya, keren banget. jadi, selain menjadi invited speakers di simposium dan memberikan ilmu di berbagai universitas di dunia, Profesor Eka juga menyempatkan waktu untuk menikmati makanan dan pemandangan khas dari daerah tersebut bersama dengan tim berdasar of Siloam Hospitals dan juga keluarga. Nah, ini merupakan foto Prof Eka yang sedang mengunjungi di Lost City of Machu Picchu di Peru, lalu di Pegunungan Wuyi di Tiongkok, di Tarakota Army di Xi'an City di Tiongkok hingga ke Kota Es yang seluruhnya bisa mencapai minus 47 derajat celcius Harbin City di Tiongkok. Prof juga mengunjungi City of Lichang dan Shangri-La yang merupakan second largest world Buddha Temple yang terletak di Pegunungan Himalaya. Oh iya, Profesor Eka juga pernah mengunjungi Padang Garam gitu loh. Iya, orang dari gunung gitu kan ya garamnya. Kalau nggak salah ada di Valle de la Luna bukan sih di Chile. Iya, pokoknya kalau ada tempat yang antik pasti Profesor Eka ingin mengunjunginya deh. Nah, gimana? Apakah kamu mau untuk keliling dunia dan mengunjungi berbagai negara juga? Tidak ada hal yang mustahil dengan bekerja keras pasti juga dapat kesempatan dalam berpartisipasi di berbagai simposium dan diundang ke berbagai negara sembari jalan-jalan juga seperti Profesor Eka. Eits, jangan kemana-mana dulu. Berjalan Prof. Eka belum berakhir guys. Yap, bener banget. Ada Cindy dan Rama untuk mengambil Ali. Duh, siapa sih yang nggak mau keliling dunia seperti Prof. Eka? Hmm, bener banget yur. Siapa sih yang nggak mau keliling dunia? Bahkan Prof. Eka sudah berkunjung ke beragam negara di Asia hingga universitas bergensi negara tetangga kita NUS yang menduduki peringkat 1 di Asia mengundang Prof. Eka serta para dekan UPH dan dekan NUS lainnya. That's totally amazing. Prof. Eka pun ke Malaysia sebagai external examiner, board exam, and lecturer di Kelantan dan Kuala Lumpur lho. Wih, keren bener ya Prof. Eka? Dari Singapura langsung ke Malaysia. Kira-kira setelah ini Prof ke negara Manaram. Selanjutnya ke negara favorit kita nih, Cin. Nihon desu, kak. Hai. Nah, di negeri Sakura dalam 26th Annual Meeting of Japanese Society for Hypothalamic Pituitary Tumor, Prof. diundang sebagai speaker dengan membawa dua lecture. Malamnya ada perayaan ulang tahun Prof. Kyoshi Saito. Otanjobi Prof. Juga menghampiri Tokyo Ikadaigaku Tokyo Medical University. Kita kapan ya Ram? Nah, kalau kita mah kapan-kapan lah. Nah, berikut beberapa hasil foto bareng Prof. Eka bersama Prof. Kondo. Selain itu, Prof. Eka juga mengajak sang ibu untuk melihat kuil-kuil di Jepang. Asik sekali! But anyway, saatnya Prof. Eka melanjutkan perjalanannya ke Taipei, Taiwan. Berkontribusi menjadi visiting professor and giving lectures at Taipei Neuroscience of Taipei Medical University. Dan juga diselanggarakan pertemuan antara dekan UPH dan dekan dari TMU. Bertemu Prof. Kuo dan lainnya. Wah, seperti konferensi meja bundar ya! Next Ram! Oke, Cin. Sekarang kita terbang ke Thailand. Di sini, Prof. Eka selain jadi teman pembicara, kuliner juga ya? Prof. Eka juga menikmati best Bangkok Fatah ini yang antrinya berjam-jam kayak ular. Aduh, jadi lapar nih! Mau ke sini juga? Ayo belajar yang rajin! Seperti pepatah, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Gimana ya rasanya keliling dunia bersama orang yang kita sayangi? Wah, pasti seru sekali kalau kita bisa jalan-jalan bersama teman, rekan kerja, juga pasangan. Nah, selesai kulit di Chengdu, Prof. Eka diajak mengunjungi Tibet, negeri atap langit. Wah, masalah sekali ya Prof. Eka dengan Dr. Hana. Selanjutnya, Prof. Eka pun menghadiri WFNS Special World Congress di Beijing pada September lalu. Hmm, kira-kira setelah ini Prof. Eka kemana ya? Penasaran? Well, simak dulu yang satu ini. Di negara pandai ini, Prof. Eka juga menelusuri salah satu tempat bersejarah di dunia, yaitu Xinjiang, yang aksesnya pun terbatas. Tapi, Prof. Eka dapat Special Access nih. Sebelumnya, Prof. Eka memang bilang sih ke kami kalau beliau memang suka hal-hal yang aneh dan menantang. Kalau kalian bagaimana? Selain itu, di Beijing, Prof. Eka juga mengikuti Chinese Traditional Tradition, di mana yang muda menunjukkan rasa hormatnya kepada yang lebih tua. Sebagai berikut, Chinese Tradition Respecting the Elderly. Nah, berikutnya kita ke mana, Ram? Mending kita langsung aja nih. Kita urbang ke Hanoi. Di sini, Prof. Eka diundang lagi jadi pembicara dalam acara... Hmm, Asian Australisian Society of Neurosurgical Surgeons Education Scores. Wow, what a title! Nah, bener tuh, acara itu tuh yang panjang namanya. Di sini, Prof. Eka mengajak para perawat berdasara untuk go international. Tak hanya di Asia nih, Prof. Eka sudah melebarkan siapa hingga go international ya, Cin? Betul sekali! Ingat nggak sih dulu kita di Jajah Belanda? Sekarang beliau yang mengajari para mahasiswa dan dokter-dokter di sana. Tepatnya, di Uthra dan Tilburg. Keren nih namanya! Kalian bisa lihat di sini materinya, jadwalnya, wah padat banget! Yuk, coba masuk kelasnya! bahkan Prof. Eka menjadi hubungan khusus antar UPH dan Melbourne University dengan menandatangani MOU kerjasamanya. Jadi, kedepannya, kita dapat melakukan student exchange di tiap pertengahan semester. Jangan lupa daftar ya! Tentunya, pasti ada beberapa persyaratan hingga beberapa tes sebelum kalian dapat pergi ke sini. Nah, saat balik ke UPH, kalian tidak perlu ujian blok neuro lagi. Tidak hanya belajar bareng, tetapi Prof. Eka juga mengajak makan bareng, ngobrol, hang out, actually they're having fun! As you can see here, there's a lovey-dovey couple! Wah, mantep banget tuh! Jadi, setelah dari Melbourne, mending kita langsung terbang aja nih, ke negara Eropa, Spanyol! And the problem is my country is the diverse city of the nation. You know that? Wah, Prof. Eka sedang meluncur di salju. Hati-hati, Prof. Aduh. Prof, apakah Prof. baik-baik saja? Yay, Prof. Eka sudah power up! Ternyata, Prof. Eka juga senang ya hal-hal ekstrim seperti ini. Kalau kalian yang sedang menonton, berani tidak? Setelah menikmati salju, alangkah baiknya kita makan siang bersama. Terus, Prof. Eka pergi ke Yunani, selaku speaker sesi pre-congres course carbonomas. Kemudian hari, jadi guest speaker di Cairo, Egypt, tempatnya para mumi. Wow, Prof. Eka benar-benar dari ujung ke ujung dunia, guys, dengan segala ilmu pengetahuannya. Oh iya, Prof. Eka sempat mengunjungi rurun-ruh rumah sakit pertama di dunia, tempat di mana Hippocrates bekerja dulu. Hayo, siapa yang mau ke sini? Makanya pada belajar yang rajin ya! Sudah tahu kan Prof. ngapain di Yunani, kalau di Cairo, Prof. ngapain ya? Tentunya, setelah menjadi guest speaker di Third ISMINS, International Congress on Minimally Invasive Neurosurgery, Prof. Eka tentu jalan-jalan ke Lutsor. Juga bersama keluarganya. The whole family was in Cairo. Dari Yunani dan Cairo, Prof. Eka juga langsung diunjang nih ke tiga negara lain. Ada Milan, Verona, Nepal. Jadi, invited speaker hingga meeting international. Keren banget! Bukan hanya ilmu pengetahuan yang dibawa, tapi keluarga besar pun diajak. And that's what you call a family guy. Berikutnya, Prof. Eka bersama Grace putrinya sedang menikmati penerbangan dengan ultralight mengelilingi Anapurnavik, Himalaya. And now, I think we're missing something. Oh, I know! By the way, Ram, sepertinya kamu kelupaan satu event menarik deh. Ada yang namanya Winter Seminar. Tepatnya setelah Milan, yaitu di Innsbruck. Nah, dalam acara ini, Prof. Eka mengajak semua tim bedah sarap siluam Nusantara untuk seminar dan main salju. Awalnya, sempat rada aneh sih main salju. Mungkin karena kelamaan di negara tropis ya. I mean, just look at this video. They're having the moment of their life. They're enjoying it. Dan dari video ini, kalian bisa tahu dong kalau Prof. Eka tidak hanya menyayangi keluarganya, tetapi juga memprioritaskan teammates-nya. And that is what you call a leader. Masih di benua Eropa, Prof. Eka juga diundang untuk memberikan kuliah di Burns, Switzerland. Selain itu, Prof. Eka juga hanting patung yang berkeren pra-sejarah. Wih, mantep. Setelah itu, Prof. Eka kembali membijakan kakinya di salah satu top global university in the world, you know, Cambridge. Nah, selanjutnya, Istanbul, Turki, Nicin. Prof. Eka menghadiri World Congress Neurosurgery dan menjadi pembicara di sana. We have 250 million people. And coming up next, France. Pada bulan diadakannya Halloween, Oktober 2017 lalu, University Hospital Stewards, France, mengundang Prof. Eka sebagai guest lecture dengan topik peran MRI dalam operasi brainstem cavernous angioma dan Siloam Neurosurgical System in Indonesia. Di Januari 2018, awal tahun ini, Prof. Eka mulai memperjalanannya ke California sebagai tamu profesor di UC Riverside. Months later, the hello is disappeared. And then you see what I said, I show you later. Oh iya, tahun 2018 ini, Prof. Eka juga diundang langsung oleh Myoclinic, Indonesia Neurosurgeon invited as visiting professor in Myoclinic, Rochester, USA 2018. Simak yang berikut ini. As strong and as good as possible. When they fell a second of time, when in the morning of the night of the night of the night. You see here, there are people that are so beautiful. Yup, seperti kata Rama di awal video ya, Prof. Eka ini sudah go international. Tidak hanya masuk berita lokal, tapi bisa tembus ke berita internasional. And not just any news, medical news, breaking news, and this is what you call a very, very talented, skilled, gifted person. Dua bulan kemudian, diadakan 3D Neuroanatomy, kalian dapat melihat langsung skill seorang Prof. Eka dalam menangani tiap kasus menantangnya, yang langsung ditonton oleh para tenaga medis yang kerja di sana. Nah, sekalian memberikan lecture di Alikantes, fame, mungkin kalian mau coba renang di Danau Beku minus 35 derajat seperti Prof. Eka saat ini? Waduh, good luck ya Prof. Eka. Stay safe, stay healthy, I'm not going in there. Bahkan di bulan yang sama, sudah berangkat ke Dubai, jadi pembicara di Asian Congress Neurological Surgery. Nah, lanjut deh, malamnya Arabian Night. Anyway, sekarang giliran Astana, Kazakhstan, melakukan 3D Cinema Lecture oleh Prof. Eka langsung secara live. Wuh. Emang bener ya, orang hebat dan pintar akan selalu dicari ya, Cin. Selalu ditunggu-tunggu sama orang-orang. Iya dong, oleh karena itu, seluruh perjalanan Prof. Eka sampai saat ini fully sponsorin lho. Because they need him, they need his knowledge. Makanya Prof. Eka berpesan buat kita semua untuk serius menggampai mimpi. Apalagi, kaum milenial zaman sekarang kan dipermudah akses belajarnya. Kan keren kalau kalian melakukan President Dinner River Cruise seperti Prof. Eka. Nah, lihat Prof. Eka di Bolivia, setelah memberi materi, mengajari para rekan medis lainnya, ia menghabiskan waktunya bersama keluarga. Usahakeras tidak akan mengkhianati, Cin. And now, Prof. Eka is having fun, having the time of his life. Wuh. 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 Prof. Prof, hati-hati. Prof, aduh, 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 aduh. Oke lah, lanjut ke Wood Dirt, Simplesy Professorship di LSU Health Sciences Center. Yuk dengarkan materi yang dibawakan Prof. Eka. Last speaker for the day is Prof. Eka Wayu Parmano who's really one of the legends of neurosurgery in Indonesia. He framed in Indonesia as a professor and chairman of the department there. Has published extensively and is just a renaissance man of neurosurgery. women in Indonesia. So, without much further ado, Prof. Wayu Parmano is going to speak to us. Thank you. For sure, I'm here for inviting me to be here. I'm very, very proud of this job. Sometimes the bleeding is inside the tumor. Wah, bahkan Prof. Eka udah ke Israel nih, Cin. Diundang langsung seorang menterinya dan pakai visa Israel yang limited edition tuh. Lalu ke Belgrade, di mana Prof. Eka memberi lecture di WFNS Neurosurgical Anatomy Commit Pre-Meeting Course Cranial Nerves. Di samping itu, beliau juga memberi lecture di Zagreb, Croatia. Sebelum ke kelas selanjutnya, Prof. Eka juga mengunjungi Minstel Fortress, salah satu lokasi shooting dari Game of Thrones. Does anyone here watch the movie? Pasti selama perjalanan, Prof. Eka juga bertemu dengan beragam Profesor hebat lainnya, Cin. Di Institut Neurologi Baru, Profesor berjumpa dengan Profesor Robert dan Profesor Michael. Orang hebat, ketemu sama orang hebat, bisa menaklukkan dunia Cin dengan kepintarannya. Di San Diego, Prof. Eka juga mengikuti American Association of Neurological Surgeons, annual kongres paling bergensi di United States, meeting the best of the best. By the way, here's a picture at the Grand Canyon, Colorado. Kan asik tuh, setelah kerja, Profesor dapat menikmati suasana baru di tiap negaranya. Contohnya di Vienna, bisa menikmati musim selaju dan Natalnya. Nah, setelah menikmati Natal nih Ram, ternyata Dr. Niko juga membawakan presentasi tepatnya dalam acara European Cardiology Congress. And last, Asian Congress of Neurological Surgeons, Chennai, India. Oh iya guys, Prof. Eka tidak hanya mengajak dokter tim bedah sarap, tetapi tim nursing juga lho, untuk maju secara global. Guys, perhatiin deh, Prof. Eka mau ngapain? Jangan dicoba di rumah ya, hanya profesional. Nah, saat Prof. Eka lelah, selalu setiap tenaga mesaj, yaitu Dr. Petra, putra pertama yang mengikuti jejak sebagai bedah sarap. Sehat selalu, and keep inspiring us, and keep inspiring us, Prof. Maestro Biru dari Tlatan. Bagaimana bicara tanpa berkata, tatkala cekrawala, tatkala cekrawala, sudah penuh, pencuta suara yang dikagumi dunia. Apa lagi yang bisa diucapkan, setelah nama-nama besar, memborong semua, dengan maha karya mereka. Tlatan. seorang putra Kladen, sudah mengucapkan makna, dengan kebajikan, yang belum pernah, berani dilakukan orang lain. Berseragam biru, yang bongkar batang otak pasien, dan berhasil, menyelamatkan banyak penderita, tanpa pernah gagal. Eka J. Wahyu Pramono, Profesor, Doktor, 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 New Surgeon, PhD, kau buka selangkah celah bedah sarap, menghibas kerasan saka, dicampur kekateristiwa. Seluruh benua, melamar membicara, dengan terus santun rendah hati, kau tentu mereka melihat, yang tak nampak. Kau tunjukkan, tak ada itu ada. Kau sihir mereka, berdecak. Waktu itulah, mereka lebih waspada, di mana? Indonesia. Terima kasih. selamat menikmati